Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi ke channel Bambang Samedi Terima kasih Teman-teman yang sudah mengklik video ini Sehingga teman-teman terus bisa menyaksikan informasi-informasi Yang saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang Farmasi, tentang apotek Tentang apoteker dan tentang Isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian Baik teman-teman pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kita Sebenarnya sudah cukup lama sih saya baru sempat membuatkan videonya Di salah satu video saya yang bertanya seperti ini Bang, kalau daftar apakah butuh IPK dari S1 ke apoteker maksudnya Jadi kalau dari S1 ke apoteker apakah membutuhkan IPK tertentu pada saat pendaftaran ke apoteker Nah Jadi saya jelaskan bahwasannya Pendidikan saat jalanan farmasi, D3 farmasi, dan apoteker itu merupakan pendidikan yang berbeda Jadi kalau seandainya kita di 3 farmasi, kita S1 farmasi, dan kita apoteker Itu tidak linear teman-teman semuanya, bukan tidak linear, tidak langsung menyambung Seperti kedokteran, kalau kedokteran itu kan dari sarjana kedokteran Mereka harus langsung melanjutkan kedokterannya baru bisa memiliki SIP atau bisa berpraktek Namun kalau farmasi ini, peraturan itu belum digodok Jadi teman-teman yang baru sarjana farmasi, mereka Kalau seandainya belum ada dana, mereka bisa berhenti di sarjana farmasi dulu Tidak harus lanjut ke profesi apoteker Jadi teman-teman, kalau teman-teman disini lagi pendidikan apoteker Saran saya teman-teman selesaikan, apalagi teman-teman yang lagi S1 gitu kan Kalau lagi S1, teman-teman yang punya biaya, yang punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan apoteker Silahkan selesaikan pendidikannya ke profesi apoteker Kalau perembali ke pertanyaannya, apakah membutuhkan IPK untuk pendaftaran apoteker? Nah ini pengalaman saya teman-teman, pengalaman saya Dulu karena kampus saya itu belum ada profesi apoteker Jadi kampus saya itu hanya pendidikan di 3 farmasi sampai S1 farmasi Jadi saya harus menyambung apoteker itu tahun 2017 itu harus ke Sumatera yang paling dekat itu di Padang dan di Medan Waktu itu, jadi saya memilih di Padang Kebetulan di Universitas Andales itu di Unanada Negeri Dan itu harus mematok IPK pada tahun 2016-2017 itu minimal IPK 2,75 Waktu itu untuk teman-teman yang berasal dari kampus luar Dan itu pun menjadi persyaratan awal untuk mendaftar sebagai profesi apoteker Itu merupakan persyaratan awal yaitu minimal IPK 2,75 Malah mereka di jazah Atau minimal surat keterangan lulus Setelah itu mengikuti ujian, tahapan ujian teman-teman Namun, saya gagal di tahapan ujian tersebut Dan saya mendaftarkan ke Alhamdulillah terterima di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Yayasan Perintis Padang Jadi teman-teman di sini yang alumni Perintis Padang kita satu amamater teman-teman Jadi saya keterima Waktu itu, dan di situ pun juga mematok minimal IPK Saya lupa pada waktu itu minimal IPK-nya berapa Jadi kalau ditanya, apakah menerima minimal IPK? Jawaban saya ya, apalagi teman-teman yang tidak dari kampus tersebut Jadi bukan alumni, contohnya seperti saya Saya S1 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Stifar, Stifario Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi di Pekanbaru Dan saya melanjutkan profesi apoteker di Sekolah Ilmu Farmasi Indonesia Yayasan Perintis Padang Karena beda kampus ya, satu pendidikan dari S1 ke profesi apoteker Beda kampus dan harus dituntut minimal IPK Kalau teman-teman mungkin satu alumni Kalau saya sekarang ini di Sekolah Tinggi Farmasi Rios, Stifar Itu sekarang sudah ada profesi apoteker Mungkin teman-teman sudah ada adik-adik saya sekarang ini Mungkin saya tidak tahu ya, mungkin tidak ada IPK Yang langsung dari kampus tersebut Jadi dari S1, mereka ingin melanjutkan profesi apoteker Mungkin dari kampus yang sama Tidak memerlukan perseratan IPK Hanya memerlukan tes Baik itu tes psikologi, psikolog Ataupun tes yang akademis Jadi nanti setelah lulus tes Langsung akan diterima Mungkin seperti itu Nah Sekarang ini Kalau untuk pendidikan farmasi di Sumatera Itu sudah lumayan banyak dari Aceh sampai ke Lampung Itu mungkin banyak sekolah tinggi farmasi Sekolah tinggi farmasi yang di pekan baru saja Itu sudah ada yang pertama yaitu Stifar Sekolah Tinggi Farmasi Riau Di situ ada Sekarang sudah ada Tabrani juga sudah suka S1 Farmasi Dan juga di Universitas Mamadiah Riau juga sudah buka S1 Farmasi Namun apotekernya hanya Profesinya hanya buka di sekolah tinggi Farmasi Riau atau Stifar Nah Untuk dari itu teman-teman Saya sarankan Kembali lagi saya sarankan Teman-teman yang sedang menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi Kalau teman-teman memiliki kesempatan Dan memiliki biaya untuk melanjutkan Pendidikan apoteker Silahkan teman-teman selesaikan pendidikan apoteker Sampai tuntas Mungkin kalau teman-teman untuk perseratan IPK Mungkin sekarang kalau sudah 2023-2024 ini nantinya Pasti akan diminta minimal IPK-nya yang jauh lebih tinggi Mungkin sekarang 3 mungkin ya Minimal IPK yang harus menempuh ke pendidikan apoteker Namun yang penting teman-teman harus tetap percoba Tetap semangat Mudah-mudahan teman-teman bisa finish sampai selesai Karena makin lama peraturan itu akan berubah Langkah cepat teman-teman harus cepat selesaikan pendidikannya Sampai teman-teman memiliki surat tanda registrasi sebagai seorang apoteker Oke Terima kasih Mungkin hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan dari teman kita Saya Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya obat tanya apoteker Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!